Festival Kota Tua di Gorontalo itu akan berlangsung selama 4 hari. Festival ini diwarnai kunjungan wisata, lomba, pameran budaya, hingga pelepasan ribuan lampion di langit Kota Gorontalo. Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, Zamroni Agus, menjelaskan festival Kota Tua ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 8 hingga 11 November 2023. Zamroni yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Festival Kota Tua ini mengatakan, para pengunjung yang ingin melihat bangunan-bangunan tua bersejarah akan difasilitasi dengan Bendi Hias. Alat transportasi pada zaman dahulu itu kini sudah jarang ditemukan di Kota Gorontalo. Karena itu, Bendi dijadikan kendaraan utama dalam Festival Kota Tua. Nantinya akan dibagi 3 jalur, masing-masing Bendi akan menyinggahi 6 bangunan bersejarah yang telah dipilih oleh Panitia. Tidak hanya itu, bahkan pengunjung yang ingin mengunjungi bangunan tua itu akan didampingi oleh tour guide, yang memang sudah dilatih oleh pemerintah Kota Gorontalo dalam menerangkan bangunan bersejarah tersebut. Adapun untuk perlombaan di Festival Kota Tua ini, pihak Panitia akan melombakan foto dan video yang bertemakan Kota Tua. Selain itu, untuk penerbangan ribuan lampion, pihak Panitia berkolaborasi dengan warga etnis Tionghoa, yang merupakan penduduk asli kawasan Kota Tua Gorontalo. Menurut Zamroni, sebagaimana di kota-kota besar lainnya, etnis Tionghoa dan Arab merupakan warga yang pastinya mendiami Kota Tua, sebab kawasan Kota Tua merupakan wilayah yang dijadikan pusat perdagangan pada zaman dahulu. Rencananya 18 bangunan bersejarah, bangunan tua yang terpilih, nanti akan dibagi 3 jalur bendi, jadi masing-masing akan singgah di 6 bangunan, nanti di situ bendi juga akan didampingi oleh tour guide yang akan kita latih, akan kita bikin workshop, sehingga mereka menguasai sejarah dan kisah dari bangunan-bangunan ini. Jadi ini merupakan hal yang pertama di Kota Gorontalo kita lakukan, wisata budaya, wisata budaya melalui kegiatan Heritage Tour. Kemudian kegiatan yang kedua adalah Lampion Fiesta. Lampion Fiesta ini kita bekerja sama dengan warga Tionghoa, yang memang merupakan penduduk asli di kawasan Kota Tua. Bagaimana di daerah-daerah lain, di kota-kota besar, yang namanya kawasan Kota Tua, itu pasti didiami oleh dua etnis, ya ini Tionghoa dan Arab. Karena pasti kawasan Kota Tua adalah kawasan pusat perdagangan di zaman dahulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!